Intro Akhirnya dari sekian banyak karya yang sudah didaftarkan secara online Terpilihlah 6 karya lagu pop daerah pada malam hari ini Kalau ngomongin pantun langsung aja kita serahkan kepada Bang Tejah Fatasena Pencipta lagu pop daerah dari Riau Nama saya Tejah Fatasena Saya lahir di Pekanbaru 21 Juni 1975 Bangkit Buddha Melayu ketika saya mendapatkan inspirasinya waktu itu Luar biasa sih energinya waktu itu ya Hei Buddha Buddha Melayu Santun bicara Buddha berkata Hei Buddha Buddha Melayu Dikenal orang yang berbudaya Mari bersatu menjulang zaman Tak baik kita Nah ada satu yang unik nih Itu kan lagu itu Waktu yang lomba cipta lagu itu kan memang finalnya kan ada bentuk V6 CD Itu 12 lagu yang terpilih dimasukin dalam satu album Bahwa tagline-nya Wonderful Indonesia kan Misinya bagus banget itu Misinya mudah-mudahan sih terus berkelanjutan ya event itu ya Karena emang lagu pop daerah Kita kan Apa ya Produksi lagu-lagu daerah yang baru ini kan memang masih kurang ya Iya Zaman sekarang tuh harus direstarikan juga Kayak gitu-gitu tuh Bagus banget kan Dan alhamdulillah lagu gue tuh disitu Bangkit Buddha Melayu masuk disitu Karena mewakili masing-masing daerah Nah itu mewakili Profi Siriau Lagu daerah Profi Siriau Nah udah gitu Ada satu yang gue juga gak nyangka juga tuh Ketika proses pembuatan albumnya Proses pembuatan albumnya Panitia ngasih kabar Harusnya kan yang nyanyiin di album tuh Anji Iya Ya cuman ya namanya karakter ya Karakter mungkin Mungkin rasanya gak dapet Apa gimana kan gitu Karena waktu pas gue ngirim demo kan Yang nyanyi gue kan gitu Ya udah singkat cerita Kang Dewiki lewat Panitia Ngasih informasi Gue yang nyanyiin di album itu Oke Ya akhirnya Ya alhamdulillah di album itu gue nyanyi Nah disitu baru gue Baru apa ya Baru Kalau dibilang Menyadari lah ya Baru Baru berani gue menyadari bahwa Wah ternyata Ternyata gue nih Nyanyi ya gitu Iya Punya karakter Iya Terus 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 yang Itu yang kedua Yang pertama tadi Lagu gue kepilih disitu Disitu gue juga menyadari bahwa Gue ternyata pencipta lagu ya Gitu Telat ya kan nyadarnya Lagunya udah kemana-mana gitu Gitu Gak gini loh Kalau gue kan gini Maksudnya Maksudnya Bukannya gimana ya Maksudnya Emang-emang dasarnya gue Kayak gitu kali ya Kadang-kadang Tadi kan gue nyanyi Kan dari kecil ya Iya Jadi Kayak Gak sadar aja Gue bukan penyanyi Tapi Enak gitu Iya Gue gak tau Dinikmati orang Kalau disuruh terus kan Iya Cuman Ya Cuman kan karena memang Dari Dari diri gue tuh Memang Memang gak ada cita-cita Jadi penyanyi Gak ada Ya Berjalannya secara natural aja Jadi Kayak orang bilang Jol Nyanyi-nyanyi Kadang-kadang Mau-mau Enggak-enggak Gitu ya Iya Gitu aja Berjalan aja gitu ya Cuman ketika gue baru Menyadari nih Eh Ternyata gue penyanyi Baru menyadari gitu Ternyata Gue pencipta lagu ya Ternyata ya Iya Artinya Artinya mungkin Menurut gue tuh Ada pengakuan Dari Apa ya Dari level yang Memang Sudah berkompeten Kali ya Kalau ibaratnya wisuda nih Kalau orang wisuda Mungkin ketika Di wisudanya Sama yang Udah Profesor Iya kan Baru mungkin Baru mungkin Gue kayak Ih Gue udah di wisuda nih Iya Kalau misalnya Mungkin Kayak misalnya Banyak lah Dari dulu Orang-orang Mungkin Gak 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 Kepikir Keguenya Kali Bukannya Mau Gimana Gimana Enggak Tapi ketika itu Baru tersadar aja Ya itulah Tadilah Nah dari situ Akhirnya Ya gue coba Coba Apa ya Memperkuat aja Akhirnya gue coba Memperkuat Apa yang ada Di diri gue Karakter Gitu ya Karakter Spirit Sesuatu yang mungkin Menjadi pembeda lah Dari yang lain-lain Gitu ya Yang selama ini Ada Tapi gue gak nyadarin Gitu lah Nah dengan Dengan momen Itu tadi lah Ketika Bangkit Dalam Melayu Mendapat apresiasi Nah disitu gue Baru nyadar Ya Ini memang Sudah Sudah digariskan Untuk gue Gitu loh Kenapa Kenapa gue harus Mencari Di luar itu Gitu Kenapa gue harus Mencari di luar diri gue Sementara yang Di dalam diri gue Sebenarnya udah ada Tinggal diperkuat Gitu lah Kira-kira Nah terus berjalannya Waktu kan Sekarang-sekarang ini Kesibukan lo masih Di ranah musik kan Isilahnya kan Ya Ya karena memang Udah Udah Garisnya udah Begitu ya Gue mau Kemana-mana Balik lagi Kesitu-situ lagi Iya Nah sekarang Gue pengen Ini nih Isilahnya Perjalanan panjang Bangkit Budak Melayu Sampai nyadarin lo Bahwa Itu lagu Diciptain Dan keren banget Siapa yang Meragukan Iya kan Sorry Sorry Gue boleh Gue boleh cerita sedikit Gak Sejarah Sejarah Gimana lagu itu Bisa Bisa Ini nih Iya gimana Gue pengen bilang Begini Lagu itu Gue mau menganggap Lagu itu Sebenarnya gue tuh Dikasih Oh Dikasih maksudnya Gimana tuh Nah Gue tuh dikasih Yang Yang ngasih itu siapa Yang Yang ngasih siapa lagi Kalau yang Yang punya Hidup Iya kan Iya betul Gimana cerita itu Kenapa Karena Gue di itu Gue inget banget Jam 11 malam Gue dapet Inspirasi lagu itu 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 sekitar 30 menit Inspirasi itu Dateng Dalam lirik Dalam notasi Dan Bulu kuduk gue Merinding selama 30 menit Lagu itu Kelar Oh Oke Itu Yang bikin gue Merinding apa Dik Ya Terserah deh Mau ngomong apa Apa lebay Apa gimana ya Itu Energinya Waduh Masya Allah Dik itu Ngeri banget Itu energinya Gue ngerasain tuh Energi sampai Bulu kuduk gue Merinding Dan setelah selesai itu Gue nangis Lu bayangin aja Itu lagu kan Bukan lagu sedih ya Bukan lagu Bagus semangat itu kan Tapi gue nangis Oh Wah itu Gift banget itu Lu Istilahnya Itu Itu Makanya gue bilang Itu lagu gift Bukan yang dicari Bukan gimana Itu dateng Sekarang lu Ya lu Lu pasti Punya pengalaman Proses bikin lagu ya Iya Kadang Kadang-kadang Lagu itu kan ada Dateng Berupa Notasi aja Lirik belum ada Gitu kan Kadang-kadang Kadang-kadang Liriknya dulu Atau gimana Nah ini udah dateng Semuanya Oh Udah Notasi plus lirik Oh i Datengnya Datengnya ceritanya gimana tuh Lu lagi main gitar Tau-tau Pas aja gitu Terus Lu Secara gak sadar Lirik itu Keluar aja gitu Maksudnya gimana tuh Iya Dateng Dateng Ini ada Ada inspirasi Ini Tergiateng Gue langsung ambil gitar Udah Dari gue ambil gitar itu 30 menit Merinding udah Sampai selesai Jadi aja udah gitu ya Iya Dan akhirnya nangis Nangis gue Akhirnya Selesai Selesai itu nangis Dan 30 menit itu Energinya Tadi sampai Bulu kuduk Merinding Nah lo selain Kan lo selain Bikin lagu Untuk lo sendiri Lo juga Ini nih lo Gue liat Di instagram lo Gitu ya Liat lo Ngeproduce Untuk penyanyi-penyanyi Lain gitu Mungkin yang lebih muda Umurnya Ya kan Gitu Ya itu Nah itu Gimana Bisa ceritain gitu Saya kira Kenapa Istilahnya bukan kenapa Tapi Lo cara-cara Memproduksinya Terus lo milih Artisnya Atau milih Penyanyinya Itu gimana tuh Ceritanya Kalau Kalau itu sih Sebenernya Apa ya Kalau dibilang Mungkin Request By By request Kalau Misalnya Gue yang produksi Sendiri Gue cari talent Sendiri Belum Pengen sih Pengen sih Suatu saat Apa lo mungkin Mau jadi produser Insya Allah Insya Allah Iya Istilahnya Ya gue Kalau perjalanan gue Ya Istilahnya Gue gak ada DNA Musisi Tapi Bokap gue dulu Kolektor kaset Itu aja kan Intinya Jadi Tetap aja Dari kecil tuh Ada influence yang masuk Pada saat gue kerja Gue punya waktu Apa nih Yang mau gue kerjain Pasti kan ada Waktu luang Daripada kebuang sia-sia Apa nih Yang mau gue kerjain Balik lagi Gue akan bikin sesuatu Yang berhubungan Yang dulunya Gue pernah lama Di situ Gue pernah ke band Lama dulu Sama Gue di Lampung Kan Terus gue pengen Pernah bikin-bikin Video klip Pernah bikin-bikin Merchandise band Akhirnya gue balik Musik Nah kalau misalnya ada Suatu kegiatan bermusik Nah sekarang gue sebenarnya Ya Sedang melakukan itu Mantap Mantap Siap Gue lihat lu Istilahnya lu Oke lah by request Orang Minta dibuatin lagu Atau diarrangement Gitu ya Nah Itu tuh Setelah Selesai lagunya Ya mereka Publish sendiri Gitu ya Iya Jadi Iya apa Kalau Pengalaman Misalnya pengalaman Yang kayak By request itu Gue sempet Sempet beberapa Beberapa kali lah Kayak by request itu Kadang-kadang gini Ada kenalan gitu Temen Misalnya Minta bikinin lagu Gitu kan Seperti yang tadi Lu bilang tadi tuh Yang pernah lu lihat tadi ya Itu Itu Gue ajak ngobrol dulu bro Gue ajak ngobrol dulu Gue ajak ngobrol Gue kenal Metailernya dulu Gue coba Gue coba pelajarin Range vokalnya Ya kan Iya Seberapa Seberapa Kadang-kadang Misalnya Gue pengen tau nih Ibaratnya Persoalan yang lagi Lagi dia pikirin tuh Apa sih Gitu ya Kadang-kadang gue minta Udah Coba lu Tulis lah Apa kek Cocoretan apa Kayak kan Lu kasihin ke gue Gitu kan Terserah lah Pokoknya curhatan hati Lu apalah Kayak gitu kan Udah dari situ Nanti gue coba Susun Liriknya Kalau menurut gue Jadi Gue coba Jadikan Lirik lagu Gitu ya Gue coba Jadikan lirik lagu Padahal sih Notasinya belum ada Notasi belum ada Gue coba susun aja Mungkin kayak Semacam jadi Kayak puisi Kayak puisi Udah Gue coba kirim lagi Ke dia Kayak kadang-kadang Kok bisa jadi Rapi banget nih Kata-kata aja nih Dibacanya Kok jadi Enak nih Gimana menurut lu Oke gak nih Gini-gini Udah terwakili belum nih Amat perasaan lu Udah oke Nah itu baru Gue coba cariin nada Ya kan Gue coba cariin nada Ngepas Sama range vokalnya Blah-blah-blah Gitu kan Terus baru gue kasih lagi Nih Ya alhamdulillah Alhamdulillah Prosesnya gak Gak berlarut-larut ya Misalnya Ya Paling-paling ada Revisi sedikit Di bagian apa Di bagian apa Kayak gitu Gue bikinin lagu Buat orang-orang Kadang-kadang kayak gitu bro Caranya bro Tapi akhirnya Lu mau keluarkan Satu lagi Yang berjudul Batang Sialang Wais Udah Udah dengerin juga Waduh Ya udah dong Batang Sialang Nah gue Itu susah banget Itu lombi Gue mendingan nge-cover Bangkit Budak Melayu Kalau itu Waduh Berat itu lho Gitu cengkoknya itu Emang Semakin slow Semakin berat itu lombi Kalau Melayu Nah itu Seperti cerita Yang gue tangkep ya Seperti cerita Sebenarnya Di Riau kan Mungkin ya Ini kalau salah Dibetulkan Banyak bakaran hutan Mungkin ya Banyak menebang pohon Banyak menebang pohon Nah itu kan Mungkin lo Punya inspirasi Kesitu Atau gimana Bisa cerita gak Batang Sialang Itu lagu Wah itu Itu lagu sebenarnya Di Deskripsinya kan Ada tuh gue tulis bro Iya Itu lagu tuh Sebenarnya Apa ya gue bilang Itu lagu Aduh Itu luar biasa lah Mungkin Kenangannya Beda dengan yang Kayak Bangkir Belamlayu ya Kalau Itu lagu tuh bro Gue bikin bareng bokap Pertama kali Untuk yang pertama kali Dan yang terakhir kali bro Oh Waduh Itu lagu Kalau gak salah 2000 Bokap meninggal 2010 Itu 2006 2008 Gue lupa ya Tapi kalau gak salah Youtube-nya baru Dua mingguan ya Baru Iya Kan baru Baru gue rilis Baru gue rilis Iya Itu baru gue rilis Bikin Udah gitu juga Konsepnya kan video lirik ya Iya Baru video lirik Gitu ya kan Nah itu Itu sebenarnya Awalnya gini Bokap kan udah sakit-sakitan tuh Bokap udah sakit-sakitan Gue coba punching tuh Waktu itu masih ada keyboard Gue pancing Gue bilang Ya bikin lagu yuk Ya udah kayak Udah Ya males-males Orang udah kayak sakit-sakitan kan Iya Tapi saat itu Kepancing juga tuh bokap Iya Kepancing Gue Gue nyanyiin Gitu Gue nyanyiin Terus bokap Tentunya bilang Ambil pulpen Ambil kertas gitu kan Nah bokap kan Kalau soal bikin lirik kan Yoi Udah Cepet banget ya kan Terus basalnya tuh Yaudah lah Basa-basa Gitu lah Melayunya Melayu Sastra Iya Sastra Nah udah gitu Tentang gue deh Judulnya Batang Sialan Gue nanya Yang gue gak Gak abis pikir itu Bokap bisa nyampe Nyari ide Nyari tema Lagu Tentang Lingkungan hidup ya Iya Dan ada ikon Sebuah Ya mungkin gak akan ada Di benak kita ya Kita gak Bikin lagu Temanya Ngangkat nama pohon Kan kayaknya gak Iya Wah itu Itu Orang-orang spesial Yang punya itu loh Makanya Gue bilang Idih Bokap kok kepikiran Bikin lagu Yang diangkat Nama pohon Iya Tapi Tapi dari Dari situ Akhirnya banyak Apa ya Banyak cerita Banyak pelajaran Yang kita dapet Ya salah satunya Tadi itu kan Sebenarnya juga Apa Sindiran Tentang Penebangan hutan Iya Terus Ibaratnya Kampanye Ya Pecinta lingkungan hidup Iya kan Kemudian juga Kemudian juga ada Nostalgia Terus kemudian Yang lebih Apa ya Yang lebih berbau Karifan lokal Bahwa Batang Sialang itu kan Pohon besar bro Iya Pohon besar itu Katanya yang paling besar itu Mungkin dipeluk Sama berapa orang itu Belum 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 bisa gitu ya Iya Saking besar Nah itu pohon Tempatnya Ini Tempatnya Lebah ya Lebah bersarang ya Iya Makanya Kalau kita pernah dengar Ada madu Madu Sialang Iya Nah itu tuh Madu yang memang Dia bersarangnya Di Batang Sialang itu Dan satu yang unik lagi tuh Batang Sialang itu tuh Kalau secara tradisi Kalau mau nebangnya tuh Pake acara Upacara ada Iya Jadi luas Luas banget ya Itu Makanya Dan itu Dan itu gue Dapet itu cerita itu Tia dari bokap Kan gue tanya Ini Maksudnya Batang Sialang ini apa Akhirnya cerita lah Begini-begitu Begini-begitu Waduh Ya itu yang kita gak nyangka ya Bokap Bikin tema lagu Udah sampai kesana gitu Tema lagunya gitu Ya gitu gak kepikiran Dia emang Lahir lalu Emang lahir lah Jadi malu gue bikin lirik Begini nih Ya gak loh Apalagi Apalagi gue Bikin lirik Kayak yang gue liat Sempit banget gitu Ini bisa kemana-mana luas Tentang si Batang Sialang Tapi sebenernya di belakang itu adalah Lu harus lestariin ini Kan gitu ya Iya Gila ya Apalagi yang Kan liriknya tuh yang Pasarefe ya Di hempas gelombang datang Tak pagi tak juga petang Gitu ya kan Jadi apa Ya dampak Dampak dari penembakan hutan itu kan jadi abrasi Pinggiran Pinggiran Waduh udah pokoknya udah Cita dalam lagu tuh sebenernya bisa kemana-mana ya Ada abrasi Iya kan Salah satu karifan lokal gitu Untuk menebang itu tuh Harus pakai upacara adat kan Berarti kan Betapa Apa ya Betapa berharganya gitu loh Iya Pohonnya itu gak sembarangan Gitu bangan gitu Akhirnya itu kan Itu sindiran buat kita-gita juga Kalau kita gak mengeragai Betul Nah itu guys Teman-teman ngobrol Nah ini pelajaran nih Kita bikin satu pesan lagu Yang memang Sudut pandangnya banyak Ada pesannya itu Banyak Ya ada informasi juga Kita punya pohon sialang Ada madu lembah sialang Tapi sebenernya kalau itu Mau ditebang harus ada upacara adat Kalau itu ditebang Banjir tempat lo Kan gitu Istilahnya ya kan Jangan ditebang kan gitu Waduh itu Emang Spesial person lah yang punya Hal-hal seperti itu Nah sekarang lo Project terdekat Apa nih loh Kalau berkarya sih tetap ya Berkarya Apa Kalau dibilang PR lah PR Banyak 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 yang harus Yang harus Ibaratnya disampein Kan gitu Tapi gini loh Kayaknya lo tuh Emang lagu lo tuh Udah ada di peti Tinggal lo keluarin aja Ya bayangin aja guys Itu batang sialang Gak taunya Gue kira baru kemarin Jadi ya kan Gak taunya 2012 2011 gitu Lungnya Ya Ya gitu loh Makanya Ibaratnya Ya Lo Lo pasti tau lah Apa Produksi musik Dari A sampai Z itu Bukan Bukan sehari kelar Kan gitu ya Lung Tapi kenapa Gini sih Gue mikirnya Kenapa lo Keluarnya single by single ya Kalau emang lagu lo udah banyak Ya Ya kalau misalnya Kepengennya Apa Ngeluarin semua sih Pengen ya Bahkan gue Kalau bisa nih Misalnya 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 Ada Semua kan kembali ke Budget ya bro ya Iya produser lah Gitu loh Gitu Produksi kan pasti ada biaya Iya Maksudnya Kalaupun Bisa Misalnya gue ngelirin Satu album Tapi satu album itu Isinya semua Lagu-lagu yang gue punya Ratusan lagu Kenapa enggak gitu Iya Enggak Memang cuman Memang berpikirnya Harus beda Gini Sorry gue bukan Ini perspektif gue aja ya Iya Jadi Lagu daerah itu kan Gue Gue ngeliatnya kita Tinggal di Taman Mini dulu Iya Yang dari kecil Kita udah berkesenian lah Nari Walaupun Cuma Nari Musik Banyak Tinggal nyumbang suara aja Malah Main Alat musik ya Dulu main gamelan Kolintang Nah Semuanya itu Lari adalah Pelestarian Kebudayaan Biasanya Yang gue tau Penari-penari Di Taman Mini itu adalah Melestarikan kebudayaan Di luar negeri Jadi Memperkenalkan Kebudayaan kita Di luar negeri Kalau anak di Indonesia Agak susah Gue Terus terang aja Kali Kalau lo suruh dengerin Anak di Indonesia Kali Siapa yang Susah lah Gitu Karena Mereka tuh Kesadaran berbudayanya Semakin menipis Nah mungkin ada Peran pemerintah Bisa kita bikin Satu Ya mudah-mudahan Ini didengar Siapa tau Kita bikin Satu Apa namanya Album Album lain Dan itu memang Kita Di kedutaan-kedutaan Besar di Indonesia Yang di luar Ya kita kenalin Di sana Manggung di sana Kayak penari-penari itu Kan gitu ya kan Ada Mereka tuh punya acara Di sana Acara tahunan Di semua Kedutaan Karena Si kedutaan itu Punya program Untuk melestarikan Kebudayaan Baik-baik Bologi Liner Baik dia Ngetarian Nah sekarang Hei pemerintah Ini ada Lagu Gitu Iya kan Dan Bagus Iya Bagus Gitu Ini Apa namanya Diaran Semene Melayu Enggak 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 Old school Enggak Kedengeran Kayak Jaman dulu Gitu Enggak Ini konsepnya Walaupun Pakai gitar Tapi Nuansanya Masih Ke anak-anak Sekarang Ke gue Masih Enak Dengeran Enak Nah ini Mungkin mudah-mudahan Teman-teman Ngobrok Yang denger Ya Istilahnya Musik tuh Lu gak cuman harus Mandang dari luar Raya guys Musik-musisi luar Nah kita Punya Kebudayaan Akar kita Ada Jawa Ada Sumatera Ada apa Itu Kalau keluar Lagunya Bagus-bagus Buktinya Si Siapa Namanya Didi Kempot Bisa Bisa Booming Lagunya Dengan Bahasa Jawa Nah itu Kayak-kayak Seperti itu Nah jadi Setelah perjalanan Setelah perjalanan Setelah perjalanan Almarhum Berpuluh-puluh Tahun Itu bro Iya Berjalanan Berpuluh-puluh Tahun Iya Akhirnya Akhirnya Yaudah Di puncaknya Iya Maksud gue Maksud gue Ya kalau Kalau gue melihat sih Itu tadi ya Sekarang Kalau memang Apa ya Kalau kita sudah Mantepin bahwa Ya memang ini Udah Udah garis Yang digariskan Tuhan Maksudnya Iya Gue rasa Gue rasa Ibaratnya Seniman itu Bukan cita-cita Iya Iya Bener Gue Ini Menurut gue sih Menurut gue Dari kecil Orang mungkin Cita-cita itu apa Seniman Kayaknya juga Enggak lah ya Iya 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 Kalau memang Misalnya larinya Ke bisnisnya Mungkin Mungkin dia nanti Bisa jadi gini Misalnya di musik nih Misalnya kita musisi Ketika lari Ke bisnisnya Mungkin bisa jadi Produser kan gitu ya Iya Produser musiknya Kemudian punya Apa Kayak Jual jasa Ranger Jual jasa player Tapi Seniman dalam arti Dia berkarya Nah ke seniman kan Saratnya kan Dia harus punya karya bro Kalau Kalau dia gak punya karya Ya Mungkin Bekerja seni aja Kali gitu ya Ini menurut gue Nah kalau misalnya Tadi yang seniman Kalau gue Boleh bicara sedikit Tentang diri kemput Beliau ini Almarhum ini Mungkin Memang bener-bener Karya Yang 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 mau di Apa ya Yang mau ditinggalin gitu ya Dan akhirnya Beliau ini Menurut gue sih Berhasil Sebagai Sebagai seniman Akhirnya Menurut gue berhasil Beliau meninggalkan karya-karya Yang bisa menjadi masterpiece Pada akhirnya Pada akhirnya gitu ya Pada akhirnya Karena kan sebenarnya Orang-orang yang legend Misalnya kayak Sebut aja lah Misalnya kayak Bang Iwan Bang Haji Roma Dari ratusan lagunya Mungkin yang masterpiece Kita bisa hitung ya Iya Nah kan gitu Bukan yang lainnya Jelek enggak gitu Tapi ada Ada beberapa Masterpiece ya Masterpiece yang Yang apa Evergreen Yang selalu dinyanyiin orang Kan juga kan pasti Kita bisa hitung Lagu-lagunya Iya Dari sekian Ratus lagu gitu Tapi Tapi beliau-beliau ini Nggak Nggak berhenti berkarya gitu Namun gue sih Ya Ya itulah Memang Memang tugasnya seniman Gitu ya Iya Jadi lu Jadi lu Nunggu ini aja lah Salah satunya Di Bener-bener Di Ya tapi Itu tuh The masterpiece itu Yang pertama itu Kalau berdua Gue Udah Bangkit Budak Melayu itu Gitu Sebenernya udah Waduh Itu lagu Lagu bener-bener Wah Itu Ya apa Kalau 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 gue Kalau gue Pribadi misalnya Membicarakan Karya Gue sendiri Sampai akhirnya Akhirnya Itu kan Apa ya Yang Yang berhak Menilai itu kan orang ya Kalau gue sendiri Kalau gue Kalau gue sendiri yang menilai itu Masterpiece kan Kayaknya juga Nggak Nggak pantas Ini Ini gue yang Menilai Ini Ini gue yang menilai Enggak lu Serius Jadi gini Kalau lu ngerasa Ngebuatnya itu Merinding Gue pertama kali Lihat Youtube Di lagu Bangkit Budak Melayu itu Perasaan gue Itu cuma satu Bangga Gue bangga Gitu ya Satu ya Memang gue Kenal sama Lu Gitu ya Kan gini loh Kalau misalnya Lu bikin Toto lagunya jelek Yang enggak ada Gue tutup Gue malu Gue ngerti nonton Bener gak Bener gak sih Gitu kan Tapi ini Ini lagu simple Bagus Liriknya kuat Udah Aduh Yang ada di Perasaan gue Ini gue Demi Allah Gue bangga Gitu Alhamdulillah Karena gue kenal Orangnya Jadi gue bangga Gitu jadinya Wah Bangga banget gue ya Dulu ya Gue pernah 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 kenal lu Gitu Pernah Jadi Ade-adean lah ya Kalau di komplek Iya Ade-adean Berarti gue obang-obangan dong Iya Oke deh Udah satu jam lebih ya Perasaan kita ngobrol Thank you long Istilahnya Sama-sama bro Berharga banget ini Buat teman-teman Jadi di Bekasi ini Channel gue Dari semalam sih Udah jadi Bukan channel band lah Channel komunitas aja Karena gue udah semakin Mantap bro Semakin banyak Kenal musisi Disini Istilahnya Mereka punya kesibukan Tapi mereka masih main musik Ya gue anggap Lu musisi lah Ayolah kita Barang-barang Istilahnya berkarya Balik lagi Konteksnya adalah karya Karena mereka Punya penghidupan Kita gak Gak terlalu berbisnis juga Gitu Jadi berkarya aja Ngisi waktu luang Berkarya Mereka Mereka masih Masih mau main musik Dan ternyata Lung Banyak banget Itu orangnya Yang begitu Dan ya Syukur lah Masih bisa jalan Oke thank you long Sehat selalu ya long Salam-salam bro Salam-salam bro Salam buat keluarga Akhir kata Kita ketemu lagi Di episode Ngobrok selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Thank you long Thank you bro Thank you long Thank you long Terima kasih.